Dalam sidang perkara ijazah palsu, Kades teluluh ketapang ke jamatan pengapuan Tanjung Jambung Barat, bernama Rika, hingga saat ini terus dilakukan sidang secara maraton di pengadilan negeri Kuala Tunggal. Sidang yang dikelar untuk ke-8 kalinya ini menghadirkan keterangan terdakwa Kades terpilih Rika. Didampingi kuasa hukumnya, Rika memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan majlis hakim. Setelah memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan hakim, lebih dominan menjawab tidak tahu dan lupa. Pada persidangan itu, para hakim mempertanyakan seputar proses belajar-mengajar di kelompok belajar hingga proses Rika mendapatkan ijazah tersebut. Dalam sidang tersebut, Rika mengaku tidak mengikuti proses belajar-mengajar hingga mendapatkan ijazah. Bahkan ia menuding telah ditipu oleh Arbani yang telah menandatangani dan mengeluarkan ijazah yang ia gunakan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kades di desanya tahun 2022 lalu. Sidang yang digelar di Ruang Cakra 1, Senin 6 Januari 2023 lalu ini, dipimpin hakim ketua, sangkot Lumban Tobing didampingi oleh hakim anggota Ira Oktapiana, Agnes Monika, dan panitera pengganti Andresa Putra, serta jaksa penutup umum Danewi Bowo, Deddy Yuliansa. Kuasa hukum pelapor yang selalu memantau dan mengikuti jalannya persidangan mengatakan, dirinya merasa puas dengan pemeriksaan para saksi dan terdakwa oleh hakim dan jaksa, yang melihat fakta sudah terbuka bahwa terdakwa menggunakan ijazah palsu yang ditandatangani oleh Arbani yang pada saat ini adalah orang burung. Para saksi dan terdakwa hari ini kami cukup puas dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Kami melihat bahwa fakta sudah terungkap, memang ternyata ada indikasi kuat yang bersangkutan menggunakan ijazah palsu yang diterbitkan secara tidak sah oleh Arbani yang pada saat ini burung. Terdakwa tidak mengikuti proses belajar-mengajar yang seharusnya dilakukan di kelompok belajar ini, tidak terdaftar dan ada indikasi bahwa ijazah ini dibuat oleh Arbani yang tidak berhak membuat ijazah tersebut. Peradilan ini berjalan dengan adil, bahwa kami juga menuntut keadilan, makanya kami melaporkan yang bersangkutan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang benar dan adil. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Kuatung, Kaliuli mengatakan, Sidang perkara ijazah dengan terdakwa Rika sudah delapan kali digelar dan beberapa kali mengalami penundaan persidangan. Sidang rencananya akan digelar kembali pada Senin mendatang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi dari awal persidangan itu pembacaan dakwaan dan sidang selanjutnya itu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dengan acara yang terkadang itu saksi tidak hadir dan ditunda lagi ke sidang berikutnya. Sampailah dengan persidangan hari ini, yang kedelapan, pemeriksaan terdakwa. Hingga saat ini, kuasa hukum terdakwa belum bersedia memberikan tanggapan terkait sidang kliennya. Sidang ijazah palsu dengan terdakwa Rika Kades terpilih Teluk Ketapa. Banyak mendapat perhatian masyarakat, terutama melalui medsos, Rika terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!